Saya juga minta agar tidak ada lagi konten-konten seperti ini yang meniru suara saya serta mengatasnamakan Karni Ilyas. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu atau sekitar dua minggu yang lalu viral tentang pernyataan Bung Karni Ilyas yang notabinenya adalah seorang praktisi hukum dan juga beliau adalah jurnalis senior dan beliau juga adalah seorang muslim yang kalau tidak salah dia berasal dari Sumatera Barat. Banyak sekali netizen yang tidak percaya dengan suara Bung Karni Ilyas karena sangat tidak mirip. Dimana kalau Bung Karni Ilyas ini dia memiliki logat minang katanya begitu menurut komentar-komentar netizen pada video yang saya upload. Dan Alhamdulillah Bung Karni Ilyas sudah mengkonfirmasi bahwa semua yang dilakukan atau semua video sepenuhnya itu adalah fitnah. Dan ini menunjukkan betapa kebobrokannya dari channel-channel Oten itu. Ya karena mereka hanya selalu memuat narasi yang mereka bikin-bikin sendiri kemudian dimirip-miripkan dengan orang lain termasuk suara dan juga nama. Dan Bung Karni Ilyas sepertinya marah terhadap itu. Dan Bung Karni Ilyas ini mengancam agar semua videonya itu dihapus bagi mereka yang memiliki channel-channel fitnah itu. Kalau tidak bisa jadi Bung Karni Ilyas hanya sekali sentil saja meminta agar Polri menjemput mereka selesai sudah. Tapi memang kita tidak pernah berharap itu. Kita hanya menunjukkan saja apa yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang berada di channel mereka itu. Mereka itu memiliki gaya seperti Christian Prince yang tidak pernah tampak videonya, tidak pernah tampak fotonya, wajahnya tidak tampak. Tapi seolah-olah ada perdiskusian antara Christian Prince dengan orang Muslim. Lalu orang Muslim itu terkesan ya kelihatan BUDU gitu ya. Jadi itu gaya-gaya mereka yang kemudian diterapkan oleh Pak Uzong dan itu direupload oleh channel-channel Oten yang lain yang berada di Indonesia. Mereka senang kalau ada tokoh publik yang sangat terkenal sekelas Karni Ilyas lalu kemudian menyatakan bahwa oh Islam itu begini, Islam itu begitu. Wah mereka senang euforia. Tetapi ketika mereka itu nanti misalkan si orang yang memiliki nama Karni Ilyas KW ini ditangkap, mereka akan mengatakan oh Islam intoleran, Islam itu radikal. Selalu seperti itu. Mereka yang selalu mencoba untuk menggesek-gesek Islam, tapi ketika mereka sudah ditangkap, lalu Islam lagi yang disudutkan. Nah bagaimana pernyataan selengkapnya Karni Ilyas? Mari kita simak bersama-sama videonya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang adanya video yang di-upload di berbagai channel Youtube yang meniru suara saya mengatasnamakan nama Karni Ilyas. Seolah-olah saya ikut bergabung dalam diskusi tersebut via Zoom. Saya pastikan itu bukan suara saya, sekali lagi itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut. Adapun official channel Youtube pribadi saya, hanya ada dua, yaitu Karni Ilyas Club dan Indonesia Lawyers Club. Saya minta agar video-video yang menisi seolah-olah suara saya, agar segera di-take down atau dihapus dan tidak lagi disebar luaskan. Karena itu sudah menuju fitnah dan merugikan nama baik saya, dan juga semua itu merupakan pelanggaran hukum, baik pernata maupun pidana. Saya juga minta agar tidak ada lagi koten-koten seperti ini yang meniru suara saya, serta mengatasnamakan Karni Ilyas. Terima kasih. Kita sudah dengarkan sendiri bersama bahwa Karni Ilyas sudah mengklarifikasi itu bukanlah suara Karni Ilyas. Itu adalah sesuatu yang difitnahkan kepada Karni Ilyas. Itu sebabnya kenapa kemarin video itu sempat saya upload, kemudian saya tag channelnya Karni Ilyas di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Akhirnya ditanggapi mungkin Karni Ilyas juga baru sadar kalau namanya dan suaranya dicatut oleh orang lain. Inilah gambaran hukum yang ada di Indonesia. Mereka selalu berkuar-kuar merasa didiskriminasi, merasa selalu didistorsi mungkin, tetapi gaya mereka tidak pernah selesai dari dulu. Mereka selalu menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam kitabnya mereka bahwa dengan cara berbohong atau dengan cara benar mereka selalu bersukaria jika nama Tuhan mereka semakin mulia. Itu yang isi di dalam kitabnya ada yang seperti itu. Gaya-gaya Paulus selalu dipakai oleh mereka. Tidak peduli mereka itu mau berbohong, mau ngomong benar, yang penting Yesus itu jadi Tuhan saja sudah cukup bagi mereka. Jadi selalu penyampaian seperti itu dan sepertinya mungkin akan ada tindakan hukum dari Bung Karni Ilyas jika video-video yang sudah direupload oleh channel-channel Oten ini tidak segera dihapus. Karena itu memang betul-betul pelanggaran hukum. Dan pasti ini akan sangat meresahkan bagi Bung Karni Ilyas sendiri, keluarganya, dan juga mungkin bagi marganya. Sahabat Iwan Villa, Alhamdulillah Bung Karni Ilyas ini saya pikir adalah seorang tokoh yang cerdas. Yang tidak mungkin mereka itu mau bergabung satu ruangan dengan si penista agama Paul Zong itu sudah sangat tidak mungkin. Bung Karni Ilyas ini sudah sangat mengerti tentang hukum. Apalagi di dalam videonya yang saya upload kemarin itu ada kata Yonatan Nandar. Yonatan Nandar ini siapa bagi Bung Karni Ilyas? Bagi perdebatan Islam Kristen mungkin Yonatan Nandar memang orang yang luar biasa. Tetapi bagi sekelas Karni Ilyas ya mungkin bukan siapa-siapa. Dan nyata sekali disebutkan di dalam video itu seolah-olah Karni Ilyas ini sangat benci kepada Yonatan Nandar. Kan bukan level kalau yang seperti itu ya. Jadi fitnahan yang disampaikan oleh channel-channel Oten itu sangat nyata. Apakah Anda masih sangat senang beragama yang menuhankan manusia ini? Pikirlah sekali lagi ya. Dan hampir setiap malam kita masih menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang ada di Indonesia. Selamat kepada Oten yang mungkin akan mengalami kebangkrutan di tahun 2022-2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut.